Tragedi kebakaran yang memakan korban jiwa kembali terjadi. Rabu pagi, 4 orang tewas menjadi korban kebakaran rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Rabu pagi, kebakaran rumah warga terjadi di kawasan Tambora, Jalan Tambora 1, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun sulitnya sumber air membuat kobaran api sulit dipadamkan. Akibatnya dua rumah ludes terbakar. Selain menghanguskan rumah, sejumlah kendaraan yakni motor dan mobil ikut ludes terbakar. Butuh waktu satu jam untuk petugas memadamkan api dengan menggunakan 21 unit mobil damkar. Itu rumah apa sih Pak? Pantrakan atau tempat tinggal? Ini tempat tinggal semua Pak. Banyak motor yang terbakar itu Pak? Iya, itu motor yang tempat. Yang punya rumah kebetulan katanya anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada, jadi mobilnya habis. Ada berapa kendaraan Pak yang terbakar Pak? Orang lebih ada tiga, apa berapa ya? Dan anak sakit mobil satu. Lebih satu ya. Dugaannya apa kebakarannya? Oh, aku pernah paham Pak. Tata udah gede aja begitu apinya. Akibat kebakaran, empat orang penghuni rumah permanen berlantai dua yang terbakar ditemukan tewas. Empat orang tersebut terdiri dari tiga orang dewasa dan satu anak. Guna kepentingan autopsi, petugas mengevakuasi keempat jenazah ke rumah sakit Polri Jakarta. Di mana yang terbakar adalah rumah permanen dua lantai yang dibunyi dua keluarga yang berjumlah enam orang. Untuk jenazah yang sudah kita temukan di lokasi terbakaran, sehingga saat ini kita menemukan empat jenazah yang mana sudah kita evakuasi dan kita bawa ke rumah sakit Polri. Sampai saat ini, tim identifikasi masih melaksanakan olah TKP, dibantu juga tim damkar yang masih juga melaksanakan pendinginan. Belum diketahui penyebab kebakaran, kasus ini ditangani Polsek Tambora dan tim puslap for barekskrim Polri. Eko Budi, Jakarta Terima kasih telah menonton!